Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Isyad Arab kalian disana baik-baik saja Dan selalu diberikan kesehatan Selalu diberikan semangat untuk belajar Nah anak-anakku Minggu kemarin kalian sudah belajar Tentang beberapa kerajaan yang ada di Nusantara ini Yang pertama kemarin Kalian sudah belajar tentang Kerajaan Taruman Negara Yang dipimpin oleh rajanya yaitu Raja Punawarman Dan juga kalian sudah belajar tentang Kerajaan Sriwijaya Yang dipimpin oleh raja yang terkenal Yaitu namanya Raja Balaputra Dewa Dan yang terakhir Kalian kemarin sudah belajar Tentang kerajaan Majapahit Yang dipimpin oleh salah satu patinya yang terkenal Yaitu Pati Gajah Mada Yang terkenal dengan sumpahnya Yaitu Sumpah Palapa Nah kali ini kita akan belajar tentang Salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara ini Yaitu kerajaan yang terkenal Dari timur Dari pulau Sulawesi Yaitu kerajaan Goa dan Talo Nah Kesultan Goa dan Talo Adalah salah satu kerajaan Bercorak Islam Di abad 14 Masai di Nusantara Yang pusat Pemerintahnya berada di wilayah Sulawesi Selatan Kerajaan Goa dan Talo Adalah dua kerajaan bersaudara Yang selalu berperang Untuk saling menguasai wilayah Sulawesi Selatan Hingga akhirnya kedua kerajaan itu dapat disatukan Sejak saat itu Kesultanan Goa Talo Menjadi pusat dakwah Islam Di wilayah Sulawesi Selatan Dan Indonesia bagian timur Kesultanan ini Disebut juga dengan Serambi Madinah Pemimpin Kesultanan Goa Talo Yang paling terkenal Adalah Sultan Hasanuddin Sultan Hasanuddin Melawan VOC Yang menjalankan Monopoli perdagangan Di Indonesia bagian timur VOC Menganggap orang-orang Makassar Dan kerajaan Goa Sebagai Penghalang dan Saingan berat Bahkan VOC menganggap Sebagai musuh Yang sangat berbahaya Sultan Hasanuddin Memerintah kerajaan Goa Talo Ketika Belanda sedang berusaha Menguasai hasil rempahnya Dan memonopoli Hasil perdagangan Wilayah Indonesia timur Salah satu caranya adalah Melarang orang Makassar Berdagang dengan musuh-musuh Belanda Seperti Portugis Dan Tentu saja Keinginan Belanda Ditolak mentah-mentah Oleh Raja Goa Kerajaan Goa Menentang dengan keras Hak memonopoli Yang hendak dijalankan oleh VOC Itu sebabnya Kerajaan Goa Menentang usaha Memonopoli VOC Dan ini Yang membuat VOC Berusaha untuk menghancurkan Dan menyingkirkan Kerajaan Goa Kerajaan Goa pada saat itu Merupakan kerajaan terbesar Yang menguasai Jalur perdagangan Ketika Berada di bawah Kepemimpinan Sultan Hasanuddin Kesultanan Goa Talo Terlibat dalam konflik Dengan Belanda Yang ingin menguasai Kerajaan-kerajaan Di wilayah Indonesia timur Sultan Hasanuddin Berhasil mempertahankan Wilayah Goa Talo Dan berusaha Mengabungkan kekuatan Dengan kerajaan-kerajaan kecil Di wilayah Indonesia timur Untuk melawan Belanda Belanda sangat kualan Dengan perlawanan yang dilakukan Oleh Kesultanan Goa Talo Belanda pun melakukan Politik adu domba Untuk memperlemah Kekuasaan Sultan Hasanuddin Pada 24 November 1666 Armada besar Yang terdiri dari 21 kapal perang Dan seribu tentara Gabungan Belanda Dan bone Menyerang wilayah Goa Sultan Hasanuddin Mulai terdesak Dan terpaksa Menandatangani Perjanjian Bungaya Pada tanggal 18 November 1667 Namun Perjanjian itu Dirasa terlalu Merugikan Goa Sehingga Sultan Hasanuddin Kembali melakukan Perlawanan Setelah merasa Perjanjian bunganya itu Sangat merugikan Rakyat Kerajaan Goa Akhirnya Pada tanggal 12 April 1668 Perang kembali Perang kembali Pecah Sultan Hasanuddin Memberikan perlawanan Sengit Bantuan tentara Dari luar Menambah kekuatan Pasukan Belanda Hingga akhirnya Berhasil menerobos Benteng kekuatan Kerajaan Goa Yaitu Benteng Sombapu Pada tanggal 24 Juni 1669 Setelah kekalahan Yang diderita Kerajaan Goa Dan mundurnya Sultan Hasanuddin Dari benteng Sombapu Ke benteng Kale Goa Maka Usaha Spellman Memecah belah Persatuan Kerajaan Goa Terus dilancarkan Usaha ini berhasil Setelah dilakukan Pengampunan umum Siapa yang mau menyerah Diampuni Belanda Beberapa pembesar Kerajaan Menyatakan menyerah Dan menyatakan Tunduk Pada Perjanjian Dunaya Sultan Hasanuddin Sudah bersumpah Tidak akan sudi Bekerjasama dengan Penjajah Belanda Pada tanggal 29 Juni 1669 Sultan Hasanuddin Meletakkan jabatan Sebagai Raja Goa Ke-16 Setelah Selama 16 tahun Berjuang Melawan penjajah Dan berusaha Memersatukan Kerajaan Nusantara Sebagai Pemimpin Kerajaan Sultan Hasanuddin Memilih Untuk melakukan Perlawanan Daripada Harus bekerja Sama dengan Belanda Oleh karena Kegihannya Dalam melawan Belanda Sultan Hasanuddin Dijuluki Sebagai Ayam Jantan Dari Timur Namun Karena Kelicikan Belanda Dan politik Aduh dombanya Akhirnya Sultan Hasanuddin Dapat Ditangkap Belanda Makassar pun Akhirnya Jatuh Dan dikuasai Oleh Belanda Namun Perjuangan Sultan Hasanuddin Tidak pernah Padang Nah Teman-teman Itu tadi Kisah Sultan Hasanuddin Yang berjuang Keras Melawan Belanda Untuk Memersatukan Kerajaan Nusantara Nah Pelajaran Yang dapat Kita Ambil Dari Kisah Perjuangan Sultan Hasanuddin Ini adalah Bahwa Kita Cinta Tanah Air Beliau Berjuang Telah Menunjukkan Kegigian Dalam Melawan Penjajah Rela Berkorban Beliau Dengan Segala Kemampuannya Dan Tekadnya Berjuang Sampai Titik Darah Penghabisan Demi Negaranya Yang Ketiga Percaya Diri Beliau Yakin Atas Kemampuan Dalam Melawan Penjajah Beliau Juga Sangat Gigi Dalam Melawan Penjajah Yang Keempat Jiwa Kepalawanan Jiwa Kepalawanan Jelas Tercemin Dari Sikap Beliau Dalam Mempertahankan Kenegaraannya Mereka Memiliki Sikap Rela Berkorban Tanpa Pamri Dan Mewujudkan Kemerdekaan Negara Ini Yaitu Negara Indonesia Nah Teman-teman Terima kasih Kalian sudah menyimak beberapa cerita Dari Yang minggu kemarin Mulai dari cerita Kerajaan Taruman Negara Kerajaan Sriwijaya Dan juga Kerajaan Majapahit Dan terakhir Yaitu Kerajaan Gua Gua Talo Nah Semoga Pelajaran hari ini Bermanfaat bagi kalian semua Dan selalu semangat ya Untuk belajarnya Ustaz Dedy Akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!